Diduga banyak kecurangan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan di Jember, Jawa Timur mendesak perhitungan ulang suara untuk calon anggota legislatif DPR RI. Hitung ulang dilakukan dengan menyandingkan data formulir C hasil dan formulir D hasil. Tuntutan hitung ulang disampaikan PAN dan B3 saat menjelang berakhirnya rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Jember pada selasa malam. PAN dan B3 mendesak hitung ulang untuk caleg DPR RI untuk wilayah Kecamatan Sumber Baru. Tuntutan ini berdasarkan temuan dugaan kecurangan. Mereka meminta hitung ulang dilakukan dengan mencocokkan formulir D hasil dengan formulir C hasil. PAN sendiri memastikan ada kecurangan karena suara caleg DPR RI dari PAN menyusut di Kecamatan Sumber Baru yang awalnya 10.280 suara berubah menjadi 5.520 suara. Penyusutan suara terjadi setelah dilakukan hitung ulang tanpa menghadirkan dan melibatkan beberapa saksi partai. Semua unsur PPK, PAN, Wascam, dan perwakilan partai dengan perolehan suara caleg DPR RI Partai PAN yang di tingkat Kecamatan Sumber Baru sebesar 10.280, ternyata ada proses penghitungan ulang di Kecamatan Sumber Baru. Hasil perhitungan dari Kecamatan Sumber Baru itu sebesar 5.520 suara dari reka pertama padahal dokumen hasil perhitungan ulang belum ditandatangani oleh para saksi perwakilan partai. P3 Jember juga menemukan dugaan kecurangan yakni penggelembungan suara di tiga desa di Kecamatan Sumber Baru hingga ribuan suara. Sudah jelas dan kami punya data terjadi di tiga desa di Kecamatan Sumber Baru, yaitu Pringgawirawan, Desa Gelang, dan Yosorati. Apa pelanggarannya? Pelanggarannya terjadi penggelembungan suara kepada beberapa partai. Artinya yang dirugikan? Yang dirugikan salah satunya termasuk P3. Nah, cuman saya akan menginginkan suatu keadilan. P3 ada kelebihan suara tiga pun, saya kembalikan, saya serahkan. Jadi tolong hitung dengan sebenar-benarnya. Karena P3, partai Islam yang lurus. KPU sendiri akan menjalankan hitung ulang jika ada rekomendasi dari Bawaslu. Yang jelas kita sebenarnya sudah data ini untuk rekapitulasi ini, kita melaksanakan yang sudah ada keputusan keputusan keputusan. Termasuk hari ini, ini adalah lokusnya adalah di Kecamatan Sumber Baru, ini di dalam adalah terkait dengan tindak lanjut keputusan keputusan. Sementara pihak Bawaslu bungkam terkait desakan hitung ulang tersebut. Hernawan Mustika, Kompas TV Jumper, Jawa Timur Jawa Timur